abang saya dengar informasi ini ketua aspepsi ya apa intinya apa bang asosiasi ini bang intinya tempat mereka berkumpul teman-teman pemotong sapi yang pengelambun kebar secara umum menjadi satu wadah wadah bagaimana mereka bisa punya usaha yang lebih maju dan tentunya tidak menyalahi aturan yang ada jadi kami ingin teman-teman ini berusaha sesuai dengan aturan yang ada jadi SOP standar gitu bang jadi setiapnya seperti itu dan juga asosiasi ini salah satu penuhnya itu untuk mengendalikan harga daging mengendalikan dematian kalau harga daging kita ini bisa stabil dan kemudian antar satu pedagang dengan yang lain itu bisa bersaing secara sehat secara sehat jadi makanya semua kalau sambil ke pasar itu semua harga sama jadi tinggal nanti konsumen maunya suka yang mana kan gitu itu salah satunya dan alhamdulillah juga dengan wadah hari ini teman-teman juga bisa bayar pajaknya kan itu yang tidak tahu menjadi tahu dan itu dan juga yang sebelumnya dulu pernah teman-teman mungkin hanya taunya motong sapi dan sebagainya dengan adanya wadah ini teman-teman bisa ikut berperan untuk kubar yaitu kemarin yang istilahnya mereka tidak pernah terpikirkan ikut pawai untuk acara hot kubar nah itu mereka alhamdulillah bisa ikut turun dan itu satu kebanggaan juga untuk teman-teman bisa berperan artinya jangan sampai dicap mereka hanya kerja disini cari duit nah itu jadi ada intinya kontribusi kepada si pemotong sapi juga bisa mempromosikan sapinya bahwa disini ada pemotongan juga dan stabil harga juga sudah diatur oleh daerah ya asosiasi itu sendiri jadi kesepakatan harga karena kesepakatan harga ini kita sepakati artinya kita berhitung berhitung yang layak untuk kubar ini seperti apa harga saya juga selalu memenuhkan harga itu juga bang sekarang kita bicara harga bang bagaimana peran bulok itu sendiri nantinya bang log disamping untuk stabilkan standar harga apa juga mereka berperan juga disini bang kalau bulok untuk di daging bulok itu setahu saya itu mereka tidak turun ke pasar becek jadi beda beda bangsa pasarnya beda bangsa pasarnya lebih ke supermarket jadi seperti itu tapi kalau pemantauannya bang apakah asepsi ini bisa ikut memantau ke arah itu karena ini menyangkut salah satu peredaran daging gitu bang ke arah itu maksudnya pemantauan dagingnya bang kalau untuk daging bulok bangsa pasar sendiri kita bangsa pasar sendiri jadi ini beda jalur nah kalau pemantauan itu sebenarnya lebih ke dinas kita untuk tahu di bulok ada berapa daging nah itu di dinas ketahanan pangan oh dinas teknis ya ketersediaan jadi ketersediaan kebetulan saya dikasih ketersediaan jadi disitu kita pengetahui berapa sih dikobar ini stok perikiran daging gitu kan gitu jadi seperti itu informasinya oke mungkin sedikit bang harapan ini bang selaku ketuk asosiasi bang harapan sih mungkin di saat pandemi kayak gini ya masyarakat yang semua mungkin sudah mulai ingin cari daging sapi dan sebagainya bisa menghubungi dengan teman-teman di asosiasi dan bisa apa ya usaha mereka bisa kembali normal dan tentunya bisa untuk kesehatan kalau anggotanya berapa banyak bang sini bang ini yang terdaftar di kita itu ada 12 ada 12 ya khusus untuk kabupaten kota waringin barat dan untuk asosiasi ini yang jalan ada untuk kalteng itu cuma dikobar dikobar ya iya kota waringin barat kebetulan kalau dikobar makanya kalau dibeda di kabupaten lain harga itu antar pedagang tadi nah sekarang kita antar pedagang semua sama jadi disini bedanya satu artinya ada stabil harga ya ya insya Allah untuk keseragaman harga di pedagang oke bang siap bang pak asanuddin kalau ini kan sepian selaku pemilik sapi ya ya terus ini langsung pemotongan kah disini atau bagaimana bang sekaligus pemotongan juga kami menerima pesanan pemotongan juga bang kalau kalau kita melihat dari ini kan orang kan belum tahu nih apalagi ini menjelang situasi lebaran nih untuk kurban nih untuk standar harga itu bagaimana bang untuk standar harga kami di kisaran harga mulai dari 13 juta sampai 30 juta tergantung berat badannya sapi bang soalnya kita ada juga bobot berat badan sapi mulai dari 300 sampai 500 yang yang sekiranya siap untuk dikorbankan oh itu ya bang beda untuk kalau misalkan memamanya untuk pemotongan kalau untuk pemotongan itu tidak menarget umur ataupun menarget berat badan sekiranya masuk ya kita potong sekiranya kita untung ya kita potong bang kalau ini seandainya warga masyarakat ini punya sapi ini mau minta potongkan nah itu ada standar harga itu berapa berbicara sekitaran harga mulai dari harga 13 juta sampai 20 juta itu standarnya sudah standarnya untuk yang layak untuk di di jual di korbankan tapi ini kadang-kadang ada perorangan juga bang perorangan pribadi terus ada juga arisan arisan minimalkan arisan itu biasanya 7 orang patungan lagi berkenarisan kalau perorangan lain lagi beda lagi itu biasanya sekalanya sampai 20-30 sampai 50 juta bang kalau seandainya ini orang lain punya sapi sendiri gitu dia mau minta potong sini bisa enggak bisa itu berapa standar harganya bang kalau di kita di perusahaan kita standar harganya di CP Andisa ini rata-rata per ekor sapi itu tergantung pemotongannya kalau memang namanya potong di sini tanpa ibaratkan itu di cincang-cincang itu harganya 500 kalau memahamannya di cincang bersih sampai ke tulang-tulangnya dipotong kecil-kecil itu standarnya sampai 1 juta sampai 1 juta 500 tergantung mereka permintanya seperti apa langsung dibungkus atau langsung dipotong gelonggongan atau seperti apa tergantung bang tergantung tapi disini sudah juga siap untuk melakukan pemotongan sehingga juga masyarakat kadang direpotkan gitu ya kalau itu pemotongan untuk sekala ini untuk hari-hari ada saja tapi kalau untuk perharinya kita itu diwajibkan masuk ke RPH rumah potong yang posisinya ada di SP3 sungai rangit di SP3 sungai rangit disitu sudah pemerintah sudah menyiapkan bang menyiapkan fasilitas pemotongan RPH terbesar di Kalteng itu ada di Kabupaten Ketawaringin Barat oh itu kalau untuk pemotongan sehari kita diwajibkan masuk ke RPH bang kalau kalau abang si Pianisya dalam satu hari berapa ekor bang tergantung juga bang tergantung pemesanan juga kalau untuk hari-hari kami biasanya satu sampai dua ekor kalau hari-hari menjelang hari raya Idul Fitri Idul Ladha itu sampai mencapai 10 sampai 20 ekor oh itu hari-hari kalau untuk hari-hari kami cuma satu ekor sampai dua ekor mungkin bang harapan abang selaku direktur perusahaan Sipi Sipi Anissa ya tadi ya betul Sipi Anissa mungkin apa harapannya bang harapan kita kedepannya ini ya mudah-mudahan di asosiasi kita terutama di penjaga sapi di absepsi absepsi penjaga sapi Pakalambun harapan kita mudah-mudahan dengan masa pandemi seperti ini kedepannya teman-teman bisa lancar kedepannya bisa komunikasi satu sama lain masalah harga dan masuk ke RPH intinya seperti itu Pak oke terima kasih Pak terima kasih selamat menikmati